Intro Jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih Tema Renungan pada hari ini 13 Desember adalah Menjalankan Peran Nabi Pembacaan Alkitab pada hari ini Diambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 17 Dengan Nats Alkitab dari Lukas 1 ayat 17 Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar Raja, Imam, dan Nabi adalah peran tiga serangkai Yang dipercayakan Allah untuk memimpin dan memelihara umat Raja mengeluarkan peraturan dan melindungi umat Dari ancaman keamanan pihak asing Imam memfasilitasi umat Menjalankan ritus bakti dan jalinan relasi dengan Allah Nabi memberikan koreksi dan arahan visi ke depan bagi umat Raja dan Imam Dalam sejarah umat Tuhan Ketiganya acapkali muncul bersama-sama Demikian juga kita menemukannya dalam teks Alkitab hari ini Saat Herodes menjadi raja Ada seorang imam yang bernama Zakaria Ia mendapatkan anak secara ajaib Yang kelak akan menjalankan peran Nabi Anaknya itu adalah Yohanes Yang mengingatkan umat untuk bertobat sebelum kemunculan Kristus Nyata benar bahwa peran Nabi sangat dibutuhkan di sini Sebab saat itu Herodes tidak menjalankan peran raja dengan baik Para imam hanya menjalankan tindakan ritual belaka tanpa makna Yohanes pun hadir sebagai Nabi Ia mengajak semua pihak Untuk berbalik kepada anugerah Allah Sehingga semua tetap terpelihara dalam kebaikannya Apakah masih ada Nabi saat ini? Secara tokoh mungkin tidak Namun Peran Nabi selalu dihadirkan Allah Di tengah komunitas Yang memiliki pemimpin korup Materialistis Dan tidak memiliki tujuan yang benar dan jelas Apakah kita dapat menjalankan peran Nabi juga? Tentu Allah memanggil kita Supaya kita tidak takut memberikan koreksi Perbaikan Dan peringatan Jika dalam komunitas kita Kepemimpinan tidak diemban dengan baik dan benar Demikian renungan harian pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Kuatkan hatiku ya Tuhan Untuk menjalankan peran Nabi Melalui apa yang aku kerjakan setiap hari Amin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda